Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat berkah Jumpa lagi dengan saya Novan Ristian Oke dalam kesempatan kali ini Saya akan mencoba membahas Pemanas apa sih yang digunakan Di kanan ngajis Sehingga produksinya bisa maksimal Dan berapa sih biaya Pemanas yang digunakan Saat pemeliharaan hingga panen Oke ikuti terus videonya Jangan kemana-mana Oke let's go Oke sobat berkah Langsung saja kita bahas Bicara masalah pemanas Merupakan salah satu bagian penting Dalam pemeliharaan ayam Salah satunya Pemeliharaan ayam pejantan Oke pada saat ini Saya akan membahas Pemanas yang digunakan Di kandang ajis Sehingga produksinya bisa maksimal Yang pertama yaitu Biaya kayu bakar Kandang ajis sendiri Kayu bakarnya itu Beli pertanggungan Satu tanggungan itu Ada 8 buah Yang harganya itu 15.000 Disini ajis Beli 20 tanggungan Jadi seharga 300.000 Yang kedua yaitu Biaya pembuatan pemanas Disini ajis Punya 3 pemanas Untuk satu drumnya itu Harga 200.000 Dikali 3 Jadi 600.000 Kemudian untuk upah Pembuatan pemanasnya sendiri Per satu pemanas Yaitu 70.000 Jadi untuk 3 buah Sekitar 210.000 Jadi untuk semua totalnya 810.000 Yang ketiga Penggunaan pemanas Untuk umur 0-9 hari Menggunakan 1 drum Yang menghabiskan 50 buah Kemudian untuk umur 9-14 hari Menggunakan 2 drum Yang menghabiskan 5 buah kayu bakar Lalu untuk umur 15 hari Sampai 25 hari Hanya digunakan Di malam harinya saja Jadi untuk siang hari Alhamdulillah Di kanang ajis ini Sudah panas suhunya Alhamdulillah Untuk suhu yang dihasilkan Umur 0-7 hari Suhu di 31-32 Lalu untuk umur 8-14 hari Di suhu 30-31 Dan di umur 14 hari Sampai ke umur 25 hari Suhu di 29-30 Jadi dapat disimpulkan Biaya pemanas Kandang ajis Yaitu 300 ribu Per 4.300 ekor Jadi sekitar 70 rupiah Per ekornya Mungkin cukup sekian Yang dapat saya sampaikan Salam dari saya Nopan Ristian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!